Untuk kedua kalinya, Penkot Denpasar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat fungsional ahli utama kepada satu dokter di RS Udewangaya. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan fungsional ahli utama kepada Dr. Ketut Jayadi dilaksanakan di ruang pertemuan RS Udewangaya. Terima kasih. Usia dokter 60 hingga 65 tahun masih produktif. Pasalnya, regeterasi profesi dokter tidak mudah karena profesi dokter itu suatu keahlian dan pengalaman. Dengan adanya penambahan dokter ahli utama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan RS Udewangaya. Rekan-rekan dokter yang tentunya ini akan memberikan suatu, saya rasa ini sudah sangat baik sekali karena tingkat produktivitas mereka itu usia 60-65 itu masih produktif. Dan untuk regenerasi itu kan tidak mudah ya, karena dokter itu merupakan suatu keahlian dan juga pengalaman. Sehingga diperlukan suatu regenerasi yang memang matang. Nah harapannya kita ke depan, jadi dengan adanya dokter ahli utama ini, jadi mereka bisa untuk lebih maksimal bekerja dan juga bisa untuk mempersiapkan regenerasi itu dengan baik. Nah itu, itu harapan kami ke depan. Sehingga nanti rumah sakit Udewangaya ini ya semakin terus meningkatlah pelayanannya. Sementara Direktur RS Udewangaya, Dr. Setiawati Hartawan mengatakan, pelantikan ini terkait dengan PP nomor 11 tahun 2017, yang mana diharuskan ada pelantikan untuk pejabat ahli madia menjadi ahli utama. Dimana sebelumnya di Denpasar, pejabat ahli utama belum pernah ada. Dengan adanya PP nomor 11 tahun 2017 ini, bisa dilaksanakan pelantikan pejabat ahli utama yang bersifat harus. Dengan pelantikan ini, para dokter spesialis yang memang tenaganya masih sangat dibutuhkan, yang tadinya batas usia pensiunnya 60 tahun, kini diperpanjang menjadi 65 tahun. Menjadi suatu keuntungan lah untuk rumah sakit, karena melihat hampir banyak teman-teman sejawat kami sudah di usia 60 harus pensiun, kalau tidak ada aturan yang baru ini. Nah rupanya dengan aturan baru ini, beberapa teman sejawat yang sudah ahli utama bisa dipensiunkan di usia 65 tahun. Nah sekarang yang sudah mengikuti sesuai dengan aturan tersebut adalah dua orang, jadi dokter Suryana, spesialis penyakit dalam, dan dokter Jayadi, dokter umum. Jadi itu yang sudah, dan kemudian nanti akan menyusul dokter-dokter yang lain akan mengikuti dengan mencari angka kredit. Jadi setelah ada angka kredit diusulkan, kemudian dikeluarkan oleh SK dari Presiden, dan ditetapkan sebagai dokter ahli utama. Pelantikan ini merupakan yang kedua kalinya, di mana sebelumnya telah dilantik dokter Iketut Suryana. Pelantikan ini juga dihadiri Sekda Kodren Pasar, Anagung Ngurah Rai Iswara, Kepala BKPSDM Iketut Mister, Kadis Kesehatan Kodren Pasar, Dokter Lusri Armini, beserta jajaran RSUD Wangaya. Indrawan balik.